Dewi Persik beri komentar pada Fuji Utami yang sukses sebagai selebriti paling populer saat ini, Fuji Utami atau disapa Fuji tersebut sukses mengundang perhatian publik, dengan prestasinya dan kepopulerannya yang saat ini tak diragukan lagi. Dewi Persik sedikit beri komentarnya pada sosok Fuji Utami sebagai wanita karir. Fuji anak baik rezekinya semakin mengalir ya uti, terus berkarya semakin sukses ucap Dewi Persik di komentar, selain itu yang seperti kita ketahui mayang Luciana Fitri, adik. Kandung mendiang Vanessa Angel seolah tak mau kalah dari Fuji Anti, adik almarhum Bibi Andrian Shah. Dikabarkan bahwa mayang memamerkan mobil terbarunya seharga Rp 4 miliar yang dibeli secara tunai. Hal itu dilihat melalui video di akun media sosial TikTok yang memperlihatkan Dodi Sudrajat ayah mayang mengendarai mobil tersebut. Dodi tampak senang melihat mobil mewah milik anaknya itu bisa terbuka di bagian atas kap mobilnya. Video tersebut muncul usai Fuji menghebohkan publik setelah membeli mobil BMW tipe M4. Tak hanya Fuji, kakaknya, Fadli Faisal juga diketahui baru membeli mobil mewah Rubicon. Warganet yang melihat aksi mayang tersebut langsung ramai berkomentar, selain itu berita seleb terkini, mobil mewah Fuji seharga Rp 2,7 miliar tergores pintu garasi rumah. Padahal mobil mewah tersebut baru saja dibeli Fuji namun sudah lecet sehingga jadi sorotan warganet. Kondisi mobil mewah Fuji yang lecet itu terlihat dari unggahan foto anak Haji Faisal ke media sosial. Fuji baru saja membagikan ke media sosial terkait pencapaiannya membeli mobil mewah. Fuji membeli mobil mewah merek BMW seri M4 Competition 2003 i3 dengan harga Rp 2,7 miliar. Pencapaian yang diperolehnya di usia muda membuat publik bangga kepada Fuji, termasuk kedua orang tuanya. Namun, beberapa hari setelahnya, Fuji justru membagikan kabar kurang mengenakan melalui postingan Instagram pribadinya. Dari salah satu foto yang dibagikannya selama tiga hari kebelakang, ada satu foto yang memperlihatkan kondisi mobil mewahnya. Mobil mewah adik Fadli Faisal ini lecet tergores pintu rumahnya. Hal itu terlihat dari unggahan fotonya yang memperlihatkan mobil bagian depannya, yang mepet ke pintu garasi, rekap hidupku tiga harian ini, tulis Fuji. Sontak saja warganet pun langsung ramai mengomentari soal nasib mobil miliknya. Tak sedikit warganet yang memberikan komentar kocak, 27M nyerempet pintu U. Itu pasti pintunya yang minta maafkan, tulis netizen. Suruh pintunya minta ganti rugi, timpal netizen lainnya. Rasa bangga orang tua lihat Fuji beli mobil mewah, Dewi Zuryati berharap putrinya, Fuji lebih semangat cari uang. Dewi Zuryati menyampaikan hal tersebut setelah Fuji beli mobil mewah yang masuk kategori supercar. Diduga mobil bermodel sedan dari BMW tersebut harganya capai. Terima kasih telah menonton!